Pemirsa perpanjangan PPKM Darurat tentu mempengaruhi berbagai sektor perekonomian, termasuk para pengusaha ritel. Jika sore kemarin kami sudah berbicara dengan pihak Keikatan Pedagang Pasar Indonesia, kini kami akan lanjut untuk berdialog dengan ketua, dengan pengusaha ritel juga. Nah, pemirsa kita akan bahas lebih jauh dalam dialog Nusantara Siang. Saat ini sudah bersama saya, Ketua Umum Pengusaha Ritel Indonesia, Bapak Roy Nikolas Mandi. Selamat sesiang, Pak Roy. Selamat siap, Pak Sia. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roy, ini bagaimana dengan perpanjangan dari PPKM Darurat ini menurut Anda terhadap, dampaknya terhadap para pengusaha ritel? Ya, terima kasih. Jadi, apa yang terjadi saat ini tentunya setiap kita, masyarakat, pemerintah, pelaku usaha bahu-membahu berupaya menanggulangi COVID-19. Dan kita tentunya semangat yang sama karena pelaku usaha juga adalah masyarakat. Dan kita sama semangatnya dengan pemerintah bagaimana mempercepat penularan COVID-19 ini berhenti atau memutus penularan COVID-19. Nah, untuk urusan itu mungkin kami nggak lebih mempergalan karena itu ahlinya. Ada epidokmolo, ada ahli kesehatan, dan seterusnya yang akan bicara. Tapi kami dari pelaku usaha memberikan catatan. Memberikan catatan khususnya di masa PPKM Darurat ini, kemudian di rumah menjadi PPKM Level 4. Atau apapun nanti namanya dapat saja dibuat kembali. Nah, kami memberikan catatan yang pertama adalah substansi kita di dalam peperangan saat ini, peperangannya adalah peperangan COVID. Bukan peperangan kepada pelaku usaha. Bukan peperangan kepada ekonomi. Karena pelaku usaha dan ekonomi harus dilindungi, harus dijaga eksistensinya, operasionalnya, supaya peperangan kepada COVID ini tidak menimbulkan satu krisis baru, krisis kesehatan yang pandemi kini. Ada krisis baru, krisis ekonomi, bahkan yang kita cegah dan kita tidak inginkan adalah krisis sosial. Karena ekonomi terpuruk, habis. Nah, kondisi ini yang kita harus lihat. Substansinya apa? Substansinya kita perang kepada COVID. Nah, untuk itu kita melihat bahwa pertama memberikan catatan, kita sangat berharap untuk diajak berkomunikasi dan berkoordinasi. Atau dalam bahasa intinya adalah berdialog. Karena apa? Karena ketika kita tidak diajak komunikasi dan berkoordinasi, maka yang namanya semangat bersama untuk menanggungi COVID ini menjadi pupus. Karena apa? Karena pemerintah dengan segala cara membicarakannya dengan internet saja, tidak per sektor seperti kami berada di sektor perdagangan, retail modern atau toko swalayan, pasar swalayan, maka hasil yang dikeluarkan dalam bentuk instruksi, mendagri, atau instruksi dari Satgas COVID, seringkali tidak inkonsistensi dengan semangat untuk menjaga pelaku usaha atau tidak memerangi pelaku usaha yang diperangikan COVID-nya. Contohnya, ada beberapa mutu-tapsir yang terjadi. Pemerintah pusat sudah mengatakan toko swalayan, pasar swalayan, tradisional, toko-konto harus buka. Sampai jam 8. Tapi ada beberapa daerah saat ini, multitafsir, karena terlalu canggih mungkin, terlalu mendalami mungkin, atau ada kepentingan sosial, atau pekanan, politis, dan macam-macam segala hal, kemudian menutup toko swalayan yang 100%. Ini membuat, akhirnya, ya, bukan hanya soal kami terdampak saja, tapi masyarakat yang berupaya mencari kebutuhan pokok dan sehari-hari ini akan pupus juga. Dan sang bupati atau sang wali kota tersebut, tidak juga memberikan makanan minuman bagi warganya, ya, karena memang ini bukan PPKM total, bukan lockdown. Nah, jadi kembali lagi, ini kondisi seperti ini, yang multitafsir ini yang seringkali membuat, kami merasa sepertinya pelaku usaha menjadi target untuk diperangi, atau untuk dilawan. Nah, kemudian yang kedua, seringkali menjadi terlambat. Ketika kita tidak ada komunikasi, sehingga seringkali jadi terlambat, sudah keburu kolam, sudah keburu ada rangka-rangka penutupan gerai, toko, akibat likuiditas, kemudian kita sudah keranjur PHK, sehingga menghilangkan daya beli bagi yang ter-PHK di wilayah tersebut, baru nanti akan ada polemik, baru nanti akan ada pembicaraan-pembicaraan. Tidak apa kalau sudah terlambat? Dibantu itu sebelum kolaps, bukan dibiarkan kolaps, atau sudah kolaps, baru dibantu. Nah, itu yang terjadi, karena tidak ada dialognya. Oke, jadi dua catatan ini ya Pak Roy ya, bahwa pengusaha ini bukanlah target yang untuk dilawan, dan juga harus dibantu sebelum kolaps. Nah, ini kan sebenarnya dari sebelum PPKM level 4 ini, sudah berlangsung nih Pak Roy ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Nah, evaluasi Anda seperti apa? Seberapa besar dampak kerugian yang dialami oleh pengusaha retail? Iya, kami sudah menghasil suatu catatan, bahwa di 2020, memang terjadi suatu kondisi yang luar biasa, nggak pernah kita harapkan sehingga adanya COVID, per hari itu kita tutup lebih kurang sekitar 5-6 toko. Sehingga itu dengan berbagai format ya, format pasar swalayan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dan turunan Undang-Undang Cipta ke-11 dalam PP29 Februari 2021, itu disebut ada 5 tipe pasar swalayan yang menjadi restu dari pemerintah dan yang berlaku secara resmi di Indonesia, yang adalah juga semuanya anggota APRINDO, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, minimarket, supermarket, hypermarket, department store atau specialty store, dan wholesaler atau grocer. Ini tentang waktunya dalam jangka waktu berapa lama, Bang Roy? Jadi dalam jangka waktu 2020, kita tutup 5-6 toko, sehingga 5 format di perintah itu, kita hitung lebih kurang 1.300 toko yang tutup. 1.300 secara total ya? Ya, dalam 2020. Kemudian 2021, 1.300 toko, 4 hari ini dalam catatan kami, sudah lebih daripada 200 toko yang tutup. Belum sampai akhir bulan ini. Karena akhir bulan ini ada satu format hypermarket yang akan menutup secara total gila-gila-gila. Pasti bertambah lagi. Nah, ini menimbulkan kerugian yang signifikan di dalam perjalanan kita berusaha, dalam perjalanan dalam upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengkontribusi konsumsi rumah tangga bagi pertumbuhan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan masyarakat, sekitar, hampir sekitar di atas 10 triliun. Nah, kondisi ini tentunya lebih dipapara karena kita tidak pernah mendapat insentif. Kita tidak pernah mendapat bantuan karena apa? Karena perdagangan retail atau sektor perdagangan hilir toko swalayan belum dijadikan sektor prioritas bagi pemerintah. Pemerintah melihat bahwa sektor retail itu atau toko swalayan itu adalah korporasi. Sehingga yang perlu dibantu adalah yang menengah atau yang kecil. Lebih banyak yang kecil. Kami tidak mempermasalahkan bantuan untuk yang menengah dan kecil. Karena itu adalah saudara-saudara kita juga yang harus dibantu. Tapi bukan berarti membiarkan yang dianggap korporasi sehingga dianggap lebih kuat, lebih besar tidak dibantu. Kenyataannya justru yang besar ini dampaknya lebih banyak lagi penutupan akan lebih banyak lagi multiplier effect yang terjadi. Akan ada gelombang PHK akan ada juga pengurangan investasi di wilayah, di kota tersebut dan banyak hal yang terjadi. Bagaimana sampai saat ini pendataan terhadap hal tersebut? Bukankah seharusnya sudah ada begitu ya datanya? Bahwa bagaimana dampaknya terhadap para pengusaha menengah ke atas? Dan kemudian kapan waktunya untuk dibantu itu? Ya, jadi kalau kami melihat ini membandingkan saja sektor lain yang sudah dibantu. Apabila 2021 ada tujuh sektor prioritas dan perdagangan, kriteria, tokoh sekolah yang tidak masuk dalam sektor prioritas. Karena dianggap kuat, dianggap korporasi dan dalam anak utip, dibiarkan saja mau hidup, mau mati, mau tutup, mau buka, terselah. Jadi sektor prioritas itu apa? Contohnya saja saya sebut. Kesehatan oke, ketahanan produksi pangan oke, komunikasi telekomunikasi oke, dan pariwisata, dan seterusnya. Nah, perdagangan itu tidak masuk. Bahwa perdagangan ini kita perlukan untuk menjadi sektor prioritas supaya pertama kita bisa merestrukturisasi kredit komersial, kredit korporasi kita yang saat ini walaupun BI rate 7 days repo-nya sudah 3,5 persen, kita masih di atas 9-10 persen. Masih tinggi. Kemudian tidak ada insentif untuk subsidi listrik. Kita masih membayar tarif listrik yang sama sebelum pandemik. Tarif B2 dengan 1.400 KWH yang saat ini belum ada subsidinya. Kemudian yang terakhir, subsidi gaji bagi pekerja yang 65 persen adalah pekerja retail itu yang ada di frontliner, SPG dan kasir. Nah, ini belum ada sama sekali touching untuk kami dapat diberikan stimulus ataupun juga relaksasi insentif dan apapun namanya. Sehingga yang terjadi adalah dibandingkan dengan industri atau sektor lain sebenarnya sektor perdagangan atau tokus lain sudah sangat-sangat memprihatinkan. Artinya memang perlu ada suatu perubahan kebijakan di sini ya Pak Roy karena mempertimbangkan multiplier efeknya begitu kan terhadap pengangguran. Nah, ini kira-kira menurut Anda jika Anda proyeksikan berapa persen kontribusinya terhadap pertambahan pengangguran di Indonesia? Ya, kita tahu bahwa pertambahan pengangguran ini akan mengakibatkan dampak yang multiplier juga. Karena mereka satu, pasti kehilangan daya beli. Kemudian yang kedua, bertambah juga tingkat kemiskinan yang tadinya belum miskin menjadi miskin. Ya, kita tahu dalam satu tahun ini sudah ada peningkatan 1 sampai 1,5 juta orang yang bertambah miskin. Nah, kondisi seperti ini tentunya juga belum kita hitung lagi Pak Tasya, adalah para UNKM yang menaruh barang gagangannya di toko-toko swalayan dan di mal. Ada sekitar 7 juta ada ke UNKM di Greg-Greiro Kodaran di Akkota kami dari Aceh sampai Jayapura, ya. Semua wilayah Indonesia, provinsi, kabupaten, kota. Yang menaruh harapannya perdagangan barang-barangnya, hasilnya itu di Greg-Greiro ke swalayan. Ya, di supermarket, hypermarket, minimarket, bahkan di mal. Nah, sementara pemerintah membantu orang kawan. Terus menerus. Bantuan tunai dan lain sebagainya. Kita sangat mendukung hal tersebut. Tetapi pertanyaan sederhana adalah produksi yang dibantu untuk mereka tetap eksis, tetap dapat menjalankan usahanya, tapi perdagangannya ditutup. Mereka nggak bisa memperdagangkan barangnya, lalu mau ke mana barangnya. Kemudian ada sektor pabrikan, manufaktur, makanan dan minuman yang selalu disubsidi oleh pemerintah. Kemudian juga saat ini mereka produksi terus karena PMI kita meningkat, ya. URM itu sampai 54,3 persen. Indeksnya. Nah, kondisinya kalau sektor hilirnya yang memperdagangkan makanan dan minuman yang diproduksi itu oleh pabrikan, oleh sektor lulu, ditutup, berkurang, tidak diberikan proteksi atau perhatian sebagai sektor prioritas. Mau ke mana barang-barang makanan dan minuman itu? Nah, artinya apa? Ini yang seringkali lukuk daripada observasi dan kami dibiarkan, mau hidup, mati, buka, tutup. Itu perurusan para pelaku usaha retail. Baik, padahal sebenarnya tujuan dari PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah adalah untuk sedikit membela agar sektor perekonomian tidak kolaps begitu ya, tetapi tidak memperhatikan atau mempertimbangkan detail-detail seperti yang tadi Pak Roy katakan. Baik Pak Roy, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetapi kita harus jadah dulu, pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Siang dan kita masih bersama dengan Pak Roy. Pak Roy, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah sepertinya luput untuk memperhatikan hal-hal detail dengan dampaknya PPKM darurat dampaknya terhadap para pelaku usaha retail ini dimana nantinya juga akan menurunkan tingkat meningkatkan tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Nah ini menurut Anda dampaknya tentunya terhadap sektor perekonomian ini terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia seperti apa? Ya kita tahu bahwa produk domestik brutto di tahun 2020 ketika pandemi dari bulan Maret sampai Desember itu konsumsi rumah tangga berada pada level 57,6% hampir 60% dari produk domestik brutto yang terdiri dari selain konsumsi rumah tangga ada konsumsi pengeluaran pemerintah ada investasi ada ekspor dan keperangi import nah dari sekian faktor tersebut konsumsi rumah tangga adalah kontributor terbesar dalam PDB ekonomi kita sehingga kita mau menyebut berapa persen pertumbuhan ekonomi kita 5% 6% 7% maka gak ada jalan lain itu harus dikontribusi negara Indonesia kita ini melalui konsumsi rumah tangga kita belum menjadi negara pengekspor seperti ASEAN ya Malaysia dan lain sebagainya yang ekspornya jauh lebih besar daripada konsumsinya tapi kita negara konsumsi karena populasi kita 271 juta dengan 17 ribu pulau itu yang mengkontribusi ekonomi kita artinya ketika retail terdampak maka pasti konsumsi rumah tangga terdapat kita sebenarnya juga ini mungkin pernyataan kami yang terakhir bahwa kita sebenarnya hanya meminta level at the same playing field saja ketika instruksi mendagri nomor 22 PPKM level 4 dikeluarkan 2 hari yang lalu dikatakan bahwa pasar tradisional PKL dapat buka non-stop dapat melayani non-stop baik itu kebutuhan pokok, pangan maupun juga non-pangan seperti kita tahu di pasar itu ada juga jual elektronik jual setrika jual sepatu jual emas jual apapun selain daging, sayur, dan buah itu oke kita sangat dukung tentunya itu untuk saudara-saudari kita tapi mengapa di retail toko sulayan hanya panen retail saja yang bukan retail pangan supermarket dan supermarket yang department store harus tutup kemudian yang specialty store yang juga itu bagian daripada tipe retail modern tipe toko sulayan atau pasar sulayan itu harus tutup padahal kita berisiko rendah kita prokes kita bisa hitung jumlah orang yang masuk ke toko itu atau ke mall itu dengan sama dengan memakai alat ataupun dengan cara yang sudah kita jalankan nah bagaimana dengan yang saya bagi itu tidak akan ada orang yang bisa menghitung berapa yang masuk artinya lebih risiko mungkin apakah sudah divaksin atau belum semuanya kemudian bagaimana dengan prokesnya nah kalau di kami ini gampang sekali ya semuanya sudah divaksin moral dan retail pekerjanya bisa dihitung kemudian prokes kita tetap komitmen sudah setahun lebih ini 16 bulan ini kita gak pernah menjadi kluster pandemi nah ketika kita diminta meningkatkan protokol kesehatannya tetapi pengawasan dan penindakannya tidak ditingkatkan karena pengawasan penindakan gak mungkin dilakukan oleh pelanggan usaha pengawasan penindakan gak dilakukan setiap waktu maka sia-sia juga protokol kesehatan ditingkatkan jadi kembali lagi mall dan retail yang ada di dalamnya itu sebenarnya layak untuk tetap dibuka tinggal pengawasannya dan penindakannya yang ditingkatkan jangan hanya meminta protokol kesehatan yang ditingkatkan tapi pengawasan dan penindakannya tidak ditingkatkan nah ketika kita semua bisa buka maka itu yang tadi saya katakan di awal kita berperannya pada covid bukan berperannya kepada pelaku usaha untuk buka yang ini tutup yang itu dan seterusnya iya Pak Roy juga sebenarnya kalau dalam situasi seperti ini dampak psikologisnya terhadap para pembeli juga kan tentunya para pembeli juga takut ya untuk datang ke apa namanya ke pasar begitu ataupun ke toko-toko nah tentunya ini harus ada hal-hal yang perlu disiasati oleh para pedagang begitu jika nanti mungkin masukannya didengar agar toko-toko retail ini boleh buka yang non-pangan begitu tetapi mungkin untuk menyiasati bagaimana agar tidak terjadi kerumunan bagaimana dengan perdagangan online ya kalau perdagangan online itu masih dengan jumlah yang terbatas kemudian dengan kita tahu kalau belanja online itu adalah yang paling murah paling apa belanting harga promosi besar diskon besar dan seterusnya dan kita tahu bahwa pembelian online bagi masyarakat Indonesia untuk yang namanya kebutuhan pokok dan sehari-hari masih lebih percaya lebih pede untuk datang ke okofisik supermarket atau supermarket yang ada di mall atau department store yang ada di mall jadi perdagangan online itu sebagai contoh saja yang terdampak untuk retail saya bagi dua retail pangan dan pangan yang non-pangan itu terdampak 85-88% lebih kurang dalam hitungan angka terakhir sehingga online-nya itu hanya 10-12% kontribusi akan penutupan department store atau retail non-pangan sementara retail pangan itu dalam google mobility itu sudah ada penurunan kedatangan masyarakat di bulan Juli ini PPKM darurat minus 45% artinya ya pasti produktivitas kita gak akan jauh daripada minus 40-45% juga karena berkurangnya orang yang datang ke mall karena melihat mallnya tutup hanya mau datang ke supermarket atau supermarket yang ada di basement itu juga orang psikologis juga mungkin mengurangi ya sehingga hanya berbelanja lewat telepon atau lewat aplikasi untuk diantar ke rumah dengan jumlah barang terbatas artinya basket size juga kecil nah itu dampak-dampaknya yang terjadi sekarang nah kalau dibuka ya tentunya masih ada alternatif untuk mall dimana di dalamnya ada supermarket hypermarket itu masyarakat masih bisa untuk datang tetapi dengan protes kaitan dan memang menghitung jumlah orangnya kami bisa menghitung karena kami ada alatnya kami ada sistemnya dan juga kita ketahui batasnya bahwa pembeli-pembeli atau masyarakat kita banyak yang juga sekarang ingin belanjanya yang di tempat aman nyaman artinya mereka kalau pun ke pasar bukannya mereka tidak mau menghindari ke pasar karena protesnya bagaimana menghitung orangnya bagaimana masih bertanya-tanya nah bagaimana dengan masyarakat yang memang selalu ingin ke supermarket hypermarket yang ada di mall atau depan store yang ada di mall pasti ada juga masyarakat yang tipe seperti itu nah saat ini tidak tutup seperti beberapa kabupaten menutup 100% dokus walayan lalu mereka kemana membeli kebutuhan pokoknya dari sehari-hari nah ini yang kami berharap jadi ada level at the same playing field supaya ada dialogue sehingga tidak multiplier effect yang inconsistency tapi kita tetap semangat yang sama ya 5M prokes kita tingkatkan pemerintah meningkatkan 3T dan menunjukkan vaksinasi dengan komprehensif baik kalau begitu ada 4 poin penting yang saya catat disini 5 tadi dengan vaksinasi dimana yang pertama pemerintah diharapkan untuk mengajak para pengusaha retail untuk komunikasi kemudian juga koordinasi yang kedua juga sebenarnya perlunya pertimbangan untuk memberikan stimulus dan juga sektor retail dijadikan sebagai prioritas dan juga untuk pengawasan dan penindakannya perlu diperketat serta yang yang berikutnya adalah sektor retail ini tetap buka untuk mencegah adanya efek domino begitu ya dan harus dilakukan sebelum terjadinya kolaps dan terakhir adalah percepatan vaksinasi itu baik Pak Roy terima kasih atas waktunya di dialog Nusantara siang sehat terus Pak Roy selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih